Kita beralih ke informasi komunitas, nikel mendekati level tertinggi 7 tahun dan timah mencapai rekor tertinggi di mana kenaikan kedua harga komunitas ini didorong persediaan yang rendah yang menunjukkan ketarnya pasokan dan upaya China untuk menopang perekonomian, mendukung prospek permintaan. Dikutip dari Reuters, harga bergerak turun dari puncaknya ketika perdagangan dimulai kembali pada Kamis malam di 25 November 2021. Harga patokan nikel di London Metal Exchange turun di 0,8% menjadi 20.685 dolar Amerika per ton pada Jumat dini hari 29 November 2021 setelah mencapai 21.100 dolar Amerika per ton tepat di bawah level tertinggi bulan lalu di 21.425 dolar Amerika per ton. Sementara itu timah LMI merosot di 1,1% menjadi 39.530 dolar Amerika per ton setelah melesat ke rekor tertinggi di 40.680 dolar Amerika per ton. Logam dasar telah relis semenjak pandemi COVID-19 dimulai pada awal 2020 didukung stimulus ekonomi dari pemerintah di seluruh dunia. Sementara itu persediaan nikel berdasarkan waran di kudang yang terdaftar di LMI turun menjadi 62.304 ton dari 200 ribu ton pada April. Sementara stok timah berdasarkan waran LMI meningkat menjadi 1.000 ton dari level terendah bersejarah di 255 ton. Langsung saja kita akan update bagaimana data terakhir dari beberapa komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami. Minyak WTM melemah di 3,97% sangat signifikan. Nickel juga melemah di 1,45%. Emas menguat pemirsa di 1,05% dan CPO juga melemah cukup dalam di 1,25% di Rp4.863. Terima kasih telah menonton!